Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Berapa item peralatan dari SMK Bangli? Kita akan bertanya dengan beliau apa saja yang dibawa dalam pamerannya Selamat siang Pak Selamat siang Pak Pak, ini di pameran ini apa saja yang kita bawa dari Kabupaten Bangli ini Pak? Nah untuk SMK Kabupaten Bangli kita membawa hasil karya siswa dan guru Yaitu ada IOT, ini filtering air, sudah itu ada robotic Sudah itu ada karya dari SMK Pertanian Itu dengan pengolahan hasil petanian teknologi Sudah itu ada e-learning untuk mendukung pembelajaran abad 21 Sudah itu ada juga internet gateway Yang bagaimana mengontrol internet di sekolah Agar siswa-siswa itu bisa berinternet secara sehat Dan ini merupakan hasil karya dari siswa-siswi SMA dan SMK Sekabupaten Bangli yang kita kemas dalam satu pameran Yaitu dengan tema inovasi teknologi pembelajaran Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Pak ini salah satunya kita membawa ada robot mainan atau apa ini Pak? Boleh jelaskan apa ini Pak? Untuk robotik kita ada dua, itu ada yang manual, robotik manual Ada manual robot, sudah itu ada yang pakai controller Itu hasil karya dari siswa-siswa SMK TKJ di SMK 1 Bangli Untuk pembuatan robot ini dilakukan oleh berapa orang, tim atau seperti apa Pak? Dan berapa lama membuatnya itu Pak? Untuk pembuatan itu ada tim khusus Yaitu ada yang enam kelompok, ada empat kelompok Yang langsung dibina oleh guru bidang TKJ Untuk menguasai pembuatan robot ini Apa saja kemampuan siswa yang harus dimiliki? Kompetensinya apa saja yang harus dipelajari? Yang pertama dia harus ngerti kalau yang analog itu adalah elektro Nah ini terkaitan dengan elektro Sudah itu untuk yang controller dia harus ngerti sedikit bahasa pemrograman bidang controller Itu yang harus mereka kuasai Itu siswa harus berapa lama mempelajari itu Pak? Dan kemudian apakah ini dikerjakan seluruhnya oleh siswa? Atau kemudian ada dari pihak ketiga untuk mengerjakan ini Pak? Nah untuk ini prosesnya itu kita ada tim robotik khusus Pak Di Bangli itu ada di bawah hasuan Bapak Irpan Itu ada tim khusus mereka karena ini di luar ini seperti ekstra jadinya Seperti ekstra mereka hampir belajarnya tiga bulanan ya turut-turut Nah itu langsung dibina oleh guru kami di SMK Negeri Satu Bangli Pak selain ini Pak Sen komputer dan kemudian dari robotik apalagi yang dipelajari di kelas oleh siswa? Kalau di kelas kalau yang saya contohkan di pertanian Pak ya Itu pengelolaan kayak gini ini adalah hukuk organik Ini hasil pengelolaan sudah itu ada juga makanan Ini ada dari Ya dari nangka itu abon nangka Biasanya kan abon itu dengan abon sapi, ayam Tapi ini siswa SMK Satu Kintamani mengolah nangka sebagai abon seperti itu Pak Terima kasih Pak Abiong Demikian wawancara kita dengan Pak Abiong dari Kabupaten Bangli Kita kembali ke acara selanjutnya Baik terima kasih Muhammad Lubis reporter televisi edukasi Hadirin dan pemirsa televisi edukasi inilah 12 besar babak pertama Kuiski Hajar silahkan maju ke atas panggung Boleh tepuk tangan hadirin sekalian inilah dia 12 besar dari babak pertama Kuiski Hajar seleksi tingkat provinsi Bali tahun 2019 Silahkan maju Oke wajah-wajah senyum ya Ini untuk SD Sini SMK ya Oke SMK Maju maju Agak maju sedikit Biar bisa dilihat dari kamera Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk 12 12 besar ADSD, SMP, SMA, dan SMK Tetapi sekali lagi bagi adik-adik yang belum ya berkesempatan untuk menjadi 12 besar Tenang saja Karena tahun depan kita akan masih saksikan Kuiski Hajar di tahun 2020 Yang penting jangan berkejahat ya Betul dan untuk 12 besar Siapkan diri adik-adik Karena sebentar lagi akan masuk ke babak kedua Kedua yaitu presentasi Ya babak presentasi Jadi tetap stay tune Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah jeda berikut ini Bersama Ki Hajar Kita harus belajar Jangan kembali setelah Jangan kembali setelah